Disclaimer, karena game-game yang kita review ini terkadang membutuhkan pembelian aset kripto, kita mempertegas bahwa semua video di channel kita ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan, anjuran, atau saran investasi. Kita tidak pernah menyarankan pembelian aset untuk investasi. Semua pembelian aset in-game yang kita jelaskan harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan, bukan saran finansial, dan tetap research kembali sebelum membeli. Stay safe dan jangan pernah bagikan seed phrase kalian ke siapapun. Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Kuyu. Nah, di video kali ini aku bakal coba bahas soal game yang boleh dibilang lumayan rame banget dimainkan temen-temenku sih sebenarnya. Dan emang game ini boleh dibilang banyak dimainkan, karena kalau kita lihat dari hasil download atau yang download di Google Play, itu ada sekitar 1 juta download lebih, karena game-nya ini ada di Play Store dan App Store, dan semua orang bisa memainkan game ini langsung, dan game-nya kebetulan free-to-play juga. Jadi untuk platform yang bisa dimainkan di dalam game Ninokuni Netmarble ini adalah, di Android bisa, di iOS bisa, dan kebetulan di PC juga bisa. Mungkin teman-teman udah pernah lihat review dari teman-teman yang lain, dari teman-teman YouTube yang lain, karena pada awalnya, mungkin yang di server Jepang atau di versi sebelumnya, game Ninokuni ini tidak ada NFT-NFT-nya atau tidak ada sisi blockchain-nya. Jadi boleh dibilang game ini adalah game MMORPG mobile kayak pada umumnya. Jadi emang bener-bener teman-teman tinggal download gamenya, terus bisa mainin gamenya, tanpa harus bingung atau tanpa harus tahu apa itu blockchain dan NFT di dalam game ini. Tapi di dalam websitenya mereka, yaitu ninokuni.netmarble.com, itu ada di sisi game introduction, ada link menuju penjelasan blockchain-blockchainan atau play-to-earn atau NFT gamenya dari sisi Ninoku ini. Kita coba klik aja di sini. Jadi di sini, Ninokuni selain gamenya bisa dimainkan di dalam mobile, mereka punya game atau klien PC. Semua info atau semua keperluan yang berhubungan dengan blockchain, untuk saat ini cuma bisa diakses menggunakan klien PC-nya. Dan kalau teman-teman mau nyobain play-to-earn-nya, teman-teman harus mendownload game klien yang ada di mobile dulu. Karena untuk bisa memainkan game yang ada di PC, teman-teman perlu melakukan link alamat email dan password agar bisa digunakan di dalam klien PC-nya. Karena di klien PC-nya memakai metode login menggunakan email dan password. Jadi alur jalan cerita dari memainkan game ini, pertama teman-teman perlu download gamenya di handphone. Kalau kliennya sih kemarin total yang ada di dalam memori itu ada sekitar 4,75 GB. Jadi lumayan besar kalau dipakai di dalam mobile. Kalau di dalam PC-nya juga kurang lebih segituan. Jadi sekitar 4-5 GB untuk kapasitas gamenya. Lumayan gede. Karena grafiknya juga lumayan bagus kalau menurutku. Kita coba intip penjelasan dari token yang ada di dalam Nino Kuni. Jadi di dalam ini ada dua token. T-Rite Token sama Asterite Token. Kedua token ini bisa dihasilkan atau bisa didapat dari kita bermain dalam gamenya. Nah kalau tampilan gamenya kayak gini. Boleh dibilang bagus dan berat karena itu tadi. 5 GB-an dan mungkin perlu spek HP dan komputer yang lumayan juga. Nanti mungkin aku bakal sertain di bawah di kolom deskripsi. Untuk minimal requirement-nya dari game Nino Kuni ini. Wih ini ada yang bawa. Ini teman-teman yang ngapain ini. Jadi. Kita tadi mau ngobrolin soal tokennya. Jadi tokennya itu ada di dalam token exchange ini. Jadi kalau di dalam klien yang mobile. Fitur ini tidak ada di sana. Jadi ini adalah interface untuk melakukan exchange dari T-Rite ataupun Asterite ke dalam blockchain. Atau kita biasanya bilangnya withdraw. Nah si T-Rite sama Asterite itu. Kita bisa lihat di sini ada informasi bagaimana mendapatkan T-Rite dan Asterite-nya. Nah ini yang pertama adalah T-Rite. Kita bisa mendapatkan T-Rite dari misi daily. Terus challenge chaos field sama adventure dari pet tersebut. Jadi kalau daily ini ada 50 T-Rite yang bisa kita dapatkan setiap harinya. Terus kalau dari challenge chaos field ini kayak farming, AFK, hoki-hoki-an ngedrop gitu. Terus kalau adventure ini juga modelnya kayak ngambil resource-resource yang ada di dalam gamenya. Dan ketersediaan T-Rite untuk diambil itu juga random. Sedangkan untuk yang Asterite ini lebih ke kompetitif. Jadi Asterite cuma bisa didapatkan dari PvP. Jadi reward PvP mingguan. Di sini ada Lava Valley. Terus ada Lava Valley Season Reward. Jadi full semuanya Asterite ini benar-benar kompetitif. Selama karakter teman-teman kuat. Bakal bisa berkompetisi di dalam server tersebut. Dan bisa mendapatkan Asterite ini dari leaderboard tadi. Game-nya simple. Kebanyakan boleh dibilang gamenya adalah game-game auto. Jadi hampir semuanya itu. Kegiatan bisa kita lakukan secara auto. Ada juga fitur auto atau serang. Jadi kita bisa farming atau grinding di dalam field. Menggunakan fitur auto yang ada di bawah sini. Jadi kita bisa auto. Terus kalau mau jalan-jalan kemana-mana juga bisa fast travel. Jadi kalau mau ke west yang itu tadi. Kita tinggal fast travel terus langsung teleport ke tempat tersebut. Jadi simple gamenya. Ya boleh dibilang cocok kalau teman-teman punya waktu luang yang kurang. Karena bisa di auto. Atau punya PC yang lumayan sering dipakai. Jadi game Ninokun ini bisa dimainin di background. Terus kita sambil main yang lain. Mungkin bisa kayak gitu. Nah itu tadi penjelasan soal gamenya gimana. Kalau grafiknya sih menurutku bagus. Terus ini style artnya. Mereka berkolaborasi dengan studio Ghibli. Jadi kayak anime-anime gitu. Kalau ada game sebelumnya kan game MMORPG juga. Modelnya kayak gini juga. Tapi stylenya lebih ke kerajaan-kerajaan Cina. Kalau yang ini stylenya lebih ke anime-anime gitu. Selain gamenya banyak AFK-nya. Kecuali mungkin pada saat PVP. Dan ada beberapa event yang harus dilakukan secara manual. Gamenya boleh dibilang game gacha. Hampir semua sesuatu yang ada di dalam game ini game gacha sekali. Aku nggak bilang gamenya ini jelek. Tapi karena semua gacha-gacha. Dan semua biaya atau uang yang kita gunakan untuk melakukan gacha tersebut larinya ke developer. Ini boleh dibilang projectnya atau gamenya cash grab banget. Jadi pay to win sekali. Kalau teman-teman mau berkompetisi atau ngejar leaderboard disini harus nge-cash lumayan banyak. Contoh aja ini. Semua menggunakan gacha. Jadi ada yang namanya pet. Terus disini ada kostum. Ada juga equipment. Equipment pun bisa di gacha. Atau ada gachanya. Kita coba gacha 10 kali disini ya. Aku dapat bagus. Ini 10 kali. Kita bisa dapet item atau equip dari hasil gacha ini. Yang artinya gacha-gacha ini mempunyai efek ke dalam karakter kita. Semakin banyak kita gacha otomatis. Chance untuk mendapatkan weapon yang bagus juga semakin tinggi. Jadi ya boleh dibilang lumayan cash grab. Pay to win iya. Nah kegunaan dari si Tyrat dan Asset ini sendiri di dalam gamenya itu untuk nge-upgrade-upgrade si karakter ini. Jadi kalau mau naikin level si pet atau menaikkan level si senjata, menaikkan bintangnya. Ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah menggunakan Asterite atau Tyrat ini. Nah jadi intinya perputaran dari token ini adalah semakin orang berlomba-lomba untuk mengejar leaderboard. Otomatis ada orang yang mau membeli Asterite untuk segera dimasukkan ke dalam account ini. Terus nanti dipakai untuk upgrade-upgrade. Karena mereka mengajar leaderboard-leaderboard tadi, otomatis mereka juga bisa mendapatkan Asterite yang bisa juga dikembalikan lagi atau dikasot kembali. Karena ini adalah game yang semua orang bisa main dan ada di Playstore. Dan boleh dibilang publisernya adalah publisher yang lumayan terkenal, yaitu Netmarble. Akhirnya lumayan banyak yang mendownload. Bahkan orang yang mendownload tadi tidak tahu bahwa game ini bisa di, ada hubungannya dengan blockchain atau play to on-play to on-nya. Nah ada juga yang bilang atau malah nggak suka karena game ini ada sisi blockchain-nya. Mereka malah tidak suka. Buat teman-teman yang kebetulan nonton ini dan kebetulan nggak suka sama sisi blockchain dari Ninokuni, mungkin aku mau coba sharing ke teman-teman. Sebenarnya mungkin mindset-nya perlu sedikit dirubah. Nah kalau biasanya kita mainan game itu menghabis atau nge-cash cuma bisa, cuma buat dapet ngejar kesenangan. Kan kita nge-cash bisa lebih kuat, terus akhirnya nanti kita bisa masuk leaderboard. Akhirnya dapet seneng dong, kita bisa kuat. Ada juga PK-PK-nya juga di sini. Jadi mungkin teman-teman seneng player kill, akhirnya bisa terkenal di dalam server. Nah itu kalau di game-game biasa, akhirnya kita memang bermain game, terus top up, nge-cash biar bisa kuat dan dapat kesenangan. Dan dapat seneng. Tapi dengan adanya fitur blockchain ini, kita bisa mengejar kesenangan itu sambil ada kesempatan untuk nge-cash out token-token yang ada di dalam Ninokuni ini. Jadi boleh dibilang kalau teman-teman emang suka gamenya aja, mungkin nanti dari token yang didapat dari Ninokuni bisa dikembalikan lagi. Dan bisa membuat karakter teman-teman juga lebih kuat lagi. Mungkin bisa sedikit dianggap seperti itu ya. Itu kalau menurutku. Jadi dengan adanya blockchain, kalau menurutku malah menambah kekuatan atau menambah fitur yang lebih bagus kalau ada game yang menambahkan blockchain. Tapi itu menurutku kalau teman-teman ada sanggahan atau, oh nggak gini bang, soalnya kayak gini, nggak gini, bisa teman-teman taruh di kolom komentar. Biar kita coba diskusi bersama-sama di kolom komentar ya. Oh iya, ini kita main sama teman-teman yang ada di Aksi Indo di server Aqua Virgo. Jadi teman-teman kalau berencana mau mulai main gamenya, ada baiknya ikutan ke server kita karena di situ kita punya kingdom di dalamnya. Atau guild istilahnya kalau di game-game lain mungkin. Jadi lumayan aktif guildnya. Ini teman-teman yang ada dari Aksi Indo. Nah di game ini kita coba saling sharing terus saling bantu di dalam gamenya. Sampai jumpa di Aqua Virgo. Kalau kita ngomongin token-token tadi, akhirnya kita perlu kembali ke yang namanya wallet yang digunakan untuk menampung si token tersebut. Sebelumnya ini akunku sudah dikaitkan terhadap satu wallet. Jadi Netmarble punya wallet untuk blockchain-nya sendiri. Token NKT dan NKA ini ekosistem utamanya atau MyNet-nya itu ada di Clay Blockchain. Kalau si Netmarble-nya sendiri menggunakan MarbleX.io ini. Jadi boleh dibilang MBX atau MarbleX ini kayak sidechain-nya si Clay. Mungkin kalau di Ethereum kita taunya kayak Polygon sama Ethereum. Nah mungkin MarbleX ini lebih centralized-nya lagi untuk mengurangi biaya-biaya gas fee. Jadi hadirlah MarbleX. Jadi kayak Polygon gitu mungkin istilahnya kalau di sini. Intinya si Nino Kuni ini menggunakan MarbleX ini. Nah MarbleX ini sendiri wallet-nya itu bisa login menggunakan social media. Jadi teman-teman bisa mendownload di Google App Store atau di iOS. Terus di dalam aplikasinya MarbleX Wallet ini, untuk bisa menggunakannya, kita bisa login menggunakan social media. Jadi bisa pakai email, Twitter, atau Facebook kalau tidak salah. Nanti mungkin kita bakal bahas bagaimana cara untuk withdrawal si Nino Kuni ini di video berikutnya. Nah menurut teman-teman gimana Nino Kuni? Board it kah untuk dimainkan? Kalau buat seneng-seneng aja atau mau dicoba-coba Play to Earn-nya? Atau teman-teman malah memang mau ngejar leaderboard-nya yang ada di dalam server tersebut? Mungkin sekian dulu dari Papuyu soal Nino Kuni Crossword video kali ini. Sampai jumpa di video Nino Kuni Crossword yang berikutnya. Karena kita bakal cobain withdrawal terat yang ada di dalam akunku. Soalnya ini kebetulan aku udah punya 637 dan bisa ditukarkan menjadi 1 terat-nya di sini per 300-nya. Kalau 600 berarti aku bakal dapet 2 dan bakal jadi berapa USD atau rupiah nantinya. Kita coba di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax